Kami mengabarkan langsung dari JCC di mana malam nanti akan dilangsungkan Munaslu Partai Golkar di mana sebelumnya tadi pagi sudah dilaksanakan Rapimnas Partai Golkar dan kita akan membahas apa saja hasil keputusan Rapimnas dan apa saja agenda Munaslu lalu seperti apa posisi Partai Golkar di tahun politik mendatang sudah bersama kami pengamal politik ada Bapak Hanta Yuda yang sudah bergabung juga bersama kami Selamat sore Pak Hanta Yuda Selamat sore Pak Hanta melihatnya ini Munaslu tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun kemarin di mana tahun ini sudah langsung penetapan calon kota umum begitu Apa ini terlihat bahwa Golkar memang tergesa-gesa gitu tadi dibilang Pak Nurin bahwa kita memang harus buru-buru begitu Ya memang jauh ya kalau dilihat konstelasi politiknya dibandingkan Munaslu di Bali saya mengikuti juga secara saksama di sana tentu kontestasinya cukup kencang tetapi memang seperti disampaikan oleh Pak Nurin Halid tadi ada menurut saya ada dua yang berbeda pesertanya Rapimnas DPD 2 belum dilibatkan ya nah di Rapimnas itu DPD 1 dan lain sebagainya sementara nanti di Munaslu ada pesertanya DPD 2 yang jumlahnya jauh lebih banyak nah dinamika ini yang akan diukur apakah nanti apa yang disampaikan oleh Pak Nurin terkait kemungkinan Golkar harus segera berlari karena itu tidak perlu terlalu banyak kontestasi politik lagi untuk menilai konflik sebagainya saya mengatakan tiga sebenarnya isu krusial kalaupun misalnya masih muncul isu itu kalaupun ternyata sudah cukup terkonsolidasi ada konsensus bersama seperti disampaikan Ketua Harian Pak Nurin Halid tadi yang pertama adalah apakah nanti Munaslu dibuka Ketua Umum itu dipilih lagi atau penetapan kalau penetapan maka tidak ada kontestasi tentunya tidak ada kompetisi tapi kalau pemilihan ada calon yang mengusul ingin diusung kemudian ada dukungan pemilik suara DPD 2 atau DPD 1 maka masih mungkin pemilihan tapi kalau tidak ada atau dia mengukur pasti kalah juga dengan Erlanggar atau kemungkinan aklamasi sebenarnya tetap dipilih tapi mekanisme kan bisa aklamasi bisa voting tetap pemilihan maka Erlanggar yang akan ditetapkan gitu yang kedua nanti soal predisasi apakah betul nanti ini sudah konsensus bersama Golkar bahwa cukup melanjutkan ke pengurusan sebelumnya satu setengah tahun sampai dengan pemilu 2019 atau ada suara nanti yang menghendaki lima tahun sejak sekarang nah itu akan ada adu argumen atau pertarungan kalau misalnya ada kalau pun tidak ya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Nurin Halid yang ketiga adalah soal ke pengurusan setelah terpilih misalnya Pak Erlanggar katakanlah misalnya setelah aklamasi ke pengurusannya akan dirombak total atau tidak hanya mengganti ketua umum saja tiga isu inilah nanti yang akan menentukan peta konsolidasi di Golkar di sisa satu dua hari terakhir ini nah kenapa saya katakan akan menentukan karena pesertanya berbeda kalau Rapimnas itu tidak melibatkan DPD-2 sementara yang ini melibatkan DPD-2 nah karena itu kalau misalnya sudah terkonsolidasi DPD-2 sudah dipegang semua oleh DPD-1 kemudian sekarang adalah forum untuk menetapkan maka sebenarnya isu itu mungkin mengecil dan kemudian Golkar akan menetapkan ketua umum baru dan ke pengurusannya seperti apa tergantung negosiasi dan diskusi atau apa konsensus bersama di internal Golkar yang paling penting menurut saya adalah yang perlu dipikirkan Golkar adalah soal kriteria ketua umum Erlanggar ini apakah memungkinkan yang saya setuju tadi menghindari konflik yang seterusnya jangan sampai terjadi lagi bualisme ke pengurusan antara AL dan ARB tapi kemudian misalnya aklamasi ini menjadi cikal bakal itu harus diantisipasi juga Pak Nurdin nah itu yang harus diantisipasi sehingga siapapun ketua umumnya itu bisa menyelesaikan mengkonsolidasi turbulensi faksi jadi diterima oleh hampir semua faksi di Golkar yang tidak ada pemilik mayoritas saham mayoritas politiknya di Golkar ini kan banyak orang kuat di Golkar kalau semuanya sudah mengarah ke sana menurut saya sangat mungkin itu yang kedua tergantung pemilik suara 500 sekian ya Pak Nurdin ya DPD 1, DPD 2, DPP organisasi yang didirikan dan mendirikan Golkar organisasi sayap dan sebagainya itu arahnya ke siapa nah lalu sebaiknya berpikir eksternal memperbaiki citra Golkar memperbaiki relasi Golkar dengan kekuasaan karena sedang di dalam pemerintahan termasuk merebranding Golkar itu jauh lebih penting setelah ini tentu harus tuntas juga konselasi ini kalau tidak tuntas akan membuka babak baru konflik Golkar itu yang harus diantisipasi menurut saya begini kalau dibuka riwayat atau rekam peta kompetisi di Golkar kemungkinan terjadinya dualisme atau konflik setelah kompetisi itu kecil ketika ruang kompetisinya dibuka coba kita lihat di 98 itu pertarungan Edy Sudrajat dan Akbar Tanjung selesai Golkar itu matang disitu sekencang apapun pertarungannya selesai dia lalu ada babak baru tentunya kemudian 24 Pak Yusuf kalah dan Akbar Tanjung selesai ada kompetisi terbuka yang cukup keras 2009 Pak Surya Palo dan Pak Abdul Razal Bakri 2014 nah ini ada poin yang ingin saya kasih catatan 2014 itu Pak RB didukung memang mayoritas kemudian aklamasi nah aklamasi ini ini kan bisa dibaca sebagai aklamasi ya yang harus diantisipasi Golkar pintu awal terjadinya dualisme kepurusan karena ada yang tidak puas dianggap aklamasi tidak membuka tetapi memang agak berbeda saya ingin mengatakan 2014 berbeda dengan sekarang nah faktor yang sangat menentukan apakah mungkin nanti ada dinamika baru lagi tidak selesai konsolidasinya ini faktor eksternalnya kalau saya baca sekarang sepertinya katakanlah pengaruh kekuasaan sangat memberikan dampak pada kontestasi di Golkar dan sepertinya signal dari Medan Merdeka Utara itu kan kuat yang apa Pak Presiden Wah Pres itu kalau signalnya kan dukungan ke Erlangga cukup terang tanda petik ya restu paling tidak untuk dibaca nah sehingga itu yang membeda mungkin posisinya juga kalau dulu soal di dalam dan luar pemerintahan sekarang Golkar tidak hanya di dalam pemerintahan Golkar hari ini menegaskan mendukung Presiden Joko Widodo kembali maju di 2019 mendatang bahkan akan dikukuhkan lagi hari ini jadi petanya memang agak berbeda tetapi saya poin yang ingin saya katakan adalah meskipun petanya beda faktor eksternalnya berbeda posisi relasi kekuasaannya berbeda tetapi yang harus diantisipasi harus tuntas peta konselasinya itu karena biasanya selesai di Golkar itu kalau dibuka peta kompetisi terbuka dan demokratis bahkan berakhir dengan voting dan beliau biasanya yang sangat menentukan memimpin sidang sebagainya Pak Nurin Alid ini nah sekarang kalau misalnya tidak itu harus diantisipasi soal tiga isu tadi kalau tiga-tiganya kemudian pemilik suara mayoritas tidak menghendaki tidak ada perbedaan tentang peridoisasi tidak ada perbedaan tentang aklamasi tidak ada perbedaan tentang kepungkusan dirombak atau tidak itu menurut saya akan mulus saja karena faktor eksternalnya juga relatif tidak ada perbedaan kalau sudah ada ketua umum definitif yang baru itu dengan mudah itu memang jatahnya Golkar ya untuk ketua DPR sesuai undang-undang MD3 jadi memang harus selesai di titik ini dulu tinggal di jam-jam ini ini hitungan jam apakah ada konsensus tadi itu selesai seperti tanda petik skenario politiknya seperti sampai dengan Pak Nurdin itu berjalan lancar dan mulus maka kemungkinan akan terjadi tetapi karena saya katakan tadi ini ada ruang besar terbuka pesertanya kan DPD2 hampir 500an Pak Nurdin ya yang ini kemudian tanda petik liar bisa jadi skenario ini bisa terbuka lagi hal yang kemungkinan-kemungkinannya meskipun peluangnya tidak sebesar seperti di Bali beberapa tahun yang lalu baik terima kasih Pak terima kasih